Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilahi ilallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Shalallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wa ashhabih amma ba'da Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kembali disini saya akan memberikan beberapa penjelasan Dan juga arahan-arahan mengenai pelaksanaan ibadah haji Disini ada beberapa item cukup banyak Bapak Ibu Ada lebih dari 40 item yang akan saya bacakan Untuk itu silahkan Bapak Ibu dipersiapkan Bukunya berikut pulpennya untuk mencatat Ada beberapa barang sebagai perlengkapan ibadah haji untuk laki-laki Yang pertama silahkan membawa sarung satu potong Yang kedua baju koko satu potong Yang ketiga baju gamis tiga potong Baju gamis ini saya sarankan untuk warnanya Ada baiknya kita mengikuti Iklim disana Dalam artian itu umumnya pakai putih apa-apa gitu ya Saya sarankan warna putih atau hitam Yang keempat Untuk daleman Untuk CD-nya silahkan membawa delapan Yang kelima Silahkan membawa celana komprang tiga Yang keenam Membawa kaos tangan panjang Ini kaos tangan panjang ini nanti digunakan pada saat Bapak-bapaknya atau laki-laki ini Di hotel itu umumnya kan pada pakai AC Perlu tangan panjang Jadi untuk baju tidur lah Semacam baju tidur Yang ketujuh Kaos tempat uang Dua potong Nah kaos maksudnya yang berkantong depan Ya umumnya kalau di perlengkapan umrah atau haji itu Terkenal dengan kaos Doraemon Silahkan menyiapkan membawa dua Yang ke delapan Silahkan membawa kain ikhrom Tiga lembar Umumnya kalau kain ikhrom itu Biasanya diberikan oleh Biro Travelnya Atau Yang haji biasanya akan diberikan Dari pada saat Bapak-Ibu melunasi Pembayaran di banknya Itu akan mendapatkan kain ikhrom Tapi itu biasanya satu setel Nah saya menyarankan Karena ini untuk haji Disarankan Membeli lagi satu Set lagi Berarti kan semuanya empat Tapi yang dibawa cukup hanya tiga lembar saja Yang satu Lembarnya silahkan simpan di rumah Karena kemarin itu Saya bawa empat lembar Ternyata yang digunakan itu hanya tiga ya cukup Terutama untuk yang bawahan Biasanya cepat kotor Kemudian ya untuk ganti-ganti khawatir kena najis Hanya itu Jadi supaya apa Supaya kopernya tidak terlalu penuh Kemudian yang ke sembilan Silahkan membawa handuk sedang Jangan yang besar-besar ya Karena apa? Biasanya kalau salin-salin Apa itu di kamar mandi Yang sepuluh Ini sebagai pilihan Silahkan bapak-bapaknya Membawa topi Kalau tidak topi Bisa payung lipat yang Ukurannya jangan terlalu besar Nah ini gunanya Bisa untuk keseharian Pada saat dari Maktab atau hotel ke Masjidil Haram Ya insya Allah tahun ini Cukup panas Terlebih nanti pada saat hajian itu kan Sangat dibutuhkan pada saat Misalnya ingin melontar jumroh Nah diusahakan Membawa topi Untuk apa? Tadi supaya paparan sinar mataharinya Tidak mengenai wajah Yang kesebelah silahkan membawa Kaca mata baca Dan juga kaca mata hitam Ini kaca mata baca Ya khusus bagi bapak-bapaknya Yang sudah memang membutuhkan Kaca mata baca Yang kedua belas Bawa sejadah Yang ukuran sedang Tapi tipis Supaya mudah Dibawa-bawanya Nah ini nanti bermanfaat sekali Ya Pada saat ke Masjidil Haram Kemudian pada saat nanti Hajian Ini berguna pada saat Hajian itu di Arofah Di Mujlalifah Juga di Mina Kepake Yang ketiga belas Silahkan membawa Sendal jepit Sendal jepit ini Bapak Ibu Dibawa untuk tujuannya adalah Dipersiapkan pada saat Umpamanya Bapak-bapak dari Tanah airnya Umpama pakai sepatu Disitulah gunanya Sendal jepit Umpama digunakan pada saat Mau ke Masjid Atau Misalnya pada saat Mau bersuci Namun apabila Bapak-bapaknya Ya Dari mulai tanah airnya Biasa pakai sendal Berarti ya tidak Tidak usah membawa sendal jepit Karena banyak yang jual Di sana juga Ya Nah Perlu saya Informasikan Jadi untuk Yang naik pesawat Para jamaah haji ini ya Calon-calon jamaah haji ini Saya informasikan Kalau naik pesawat itu Tidak harus pakai sepatu Boleh Pakai Sandal Yang penting Jusahkan sandalnya itu Yang Umpama yang lentur Yang kuat Yang awet Yang tahan air Kemudian Yang keempat Yang keempat belas Silahkan membawa Tempat makan Berikut garpu Dan sendoknya Nah ini sangat berguna Pada saat Di hotel Umpama lagi kurang sehat Kemudian ingin mengambil makanan Nyuruh temannya Ke restoran Atau ke tempat makan Nah ini bisa digunakan Kemudian yang kelima belas Silahkan membawa Botol minum Yang Sekiranya tutupnya itu Ya Besar Maksudnya dia permukaannya itu besar Ya gunanya Umpamanya pada saat di restoran Ada es buah Bisa nanti kalau Umpama pengen ngambil Bisa pakai itu Ya Jadi botol minuman Yang Tutupnya itu ya Lebar Yang ke enam belas Silahkan membawa Tas ransel Maksudnya disini Tas ransel itu adalah Nanti gunanya adalah Pada saat untuk Melempar jumroh Ini saya contohkan Ada contohnya Nah ini Jadi tas ransel ini Yang sesimpel Mungkin ya Bukan tas Kayak tas sekolah Bukan Nah ini Bisa dipakai untuk Sehari-hari Umpama Ke masjid Bawa apa Umpama ya Nah ini ya Yang ada talinya Modelnya Dan bahannya ini Biasanya Ini terbuat dari Semacam Kalau kita Belanja di Alfamaret Di Indomaret Itu bahannya sama nih Seperti ini Harganya 5 real Saya beli di Bindaud Ini silahkan Dibawa Seperti ini Nanti ini sangat Berguna Untuk hari-hari Dan juga nanti Pada saat hajian Kemudian Untuk laki-laki Ini ya Untuk laki-laki Yang ke-17 Silahkan Boleh membawa Alat cukur Yang otomatis Yang pakai Baterai Karena Bawa gunting Ini insya Allah Yang sudah-sudah Itu di Maskapai Garuda Itu dilarang Silahkan Membawa Alat cukur Yang otomatis Yang pakai Baterai Nah ini Saya sarankan Karena ada yang Berhasil Berhasil Masihnya lolos Tidak Tidak perlu Dibongkar Kemudian Yang ke-18 Silahkan Membawa Karet gelang Nah karet gelang Ini Silahkan Belinya Diusahakan Yang ukurannya Besar Kemudian Karetnya Yang bagus Karena ada Warna karet Itu kan Ada yang pink Kemudian Baunya itu Bau karet Kalau yang warnanya Bening Kemudian Ukurannya besar Elastis Memang sedikit mahal Tapi Itu yang kepakai Gunanya Untuk mengikat Pakaian Yang ada di koper Jadi kalau kita ingin Mengepak Barang-barang Itu Pakaian-pakaiannya Baju-bajunya Digulung-gulung Kemudian diikat Pakai karet Itu lebih mudah Dan bisa Muat banyak Nanti kopernya Dibandingkan Umpama Bapak-Ibu Beli Semacam Vakum Itu kan Disedot Kalau vakum Pakai plastik Kemudian disedot Nah itu Saya sudah beli Ternyata Lebih efisien Pakai karet Silahkan Beli karet gelang Kurang lebih Mungkin Sekitar Seprapat Bisa dibawa Untuk Dibawa Ke sana Ke tanah suci Insya Allah Banyak manfaatnya Disamping itu juga Karet gelang ini Bermanfaat pada saat Akan melaksanakan Tawaf Jadi kalau saya pribadi itu Karet gelang tujuh Dimasukkan ke lengan Sebelah kiri Nanti pada saat Dapat satu Putaran Pindahkan Pindahkan ke tangan kanan Begitu juga pada saat Sa'i Nah itu Jadi manfaatnya Seperti itu Bisa Menggunakan itu Itu yang paling sederhana Nah itu Kalau cocok Ya bisa dipakai Seperti itu Yang ke sembilan belas Silahkan membawa Al-Quran yang kecil Yang biasa dibaca Di rumah Ya tujuannya Agar bisa Membaca Al-Quran Di masjid Maupun Di tempat Tinggalnya Ya baik itu Di maktab Maupun di Hotelnya Tapi ini sebagai Opsi saja Pilihan Umpamanya Saya Tidak ingin membawa Di masjid Juga banyak Yang ke dua puluh Silahkan membawa Gayung Yang bisa dilipat Jadi tempoh hari Anak saya itu Membelikan gayung Di Sopi Di online shop Itu Gayung tapi bisa Dilipat Jadi ringkas Nah ini Gayung ini sangat berguna Ya Baik itu pada saat Di hotel Maupun pada saat Hajian Nanti silahkan Bawa Jadi Toilet atau WC di sana itu Modelnya Ya macam-macam Ya Pada saat ingin Kita mandi Umpamanya Atau apa Bisa sekalian Dibawa Yang kedua Satu Membawa Peralatan Mandi Dari mulai Umpamanya Sabun Sampo Sikat gigi Kemudian Ya yang lainnya Ya odol Apa semuanya Silahkan Dipersiapkan Yang ke Kedua puluh Dua Silahkan Membawa Obat-obatan Untuk Obat-obatan Ya Pengetahuan saya Yang paling sering Yang paling sering Dipakai Itu adalah Obat sakit kepala Pertama Kemudian demam Batuk Sakit pinggang Pegel-pegel Itu insyaallah Tidak jauh dari itu Sakitnya Nah untuk itu Dipersiapkan Bisa Bodrek Paracetamol Kemudian Obat batuk Cair Kemudian juga Obat pinggang Ya Tempohar itu Banyak yang sakit pinggang Dan juga Saya menyarankan Supaya Membawa Koyo Nah Koyo ini Manfaatnya banyak Pada saat Bapak ibu Akan berangkat Ya naik pesawat Saya menyarankan Silahkan Tempel di Betis Ya Kiri dan kanan Kemudian Di Pinggang Pinggang belakang Kiri kanan Kemudian Bisa juga Dipuser Kemudian Dipunggung Kenapa saya Memberikan tips ini Karena Perjalanan Ya Dari Indonesia Ke Jeddah Atau ke Madinah Itu insyaallah Membutuhkan Waktu kurang lebih 10 jam Dengan adanya Ditempel Seperti itu Supaya Tetap hangat Apalagi Di pesawat itu Sangat-sangat dingin Selanjutnya Untuk obat-obatan Saya menyarankan Silahkan Membawa Antimo Kemudian Obat alergi Ini Obat alergi ini Gunanya Kemarin itu Pada saat Ya Bulan Ramadan Rombongan itu Banyak yang Gatel-gatel Ya Mungkin karena Cuacanya Dan lain sebagainya Kemudian kulitnya Retak-retak Sudah beli Obat krim Dan lain sebagainya Ternyata Cocoknya itu Pakainya Insidal Ya Obat alergi Namanya Insidal Jadi bisa Sewaktu-waktu Bisa digunakan Kemudian Silahkan Bawa balsam Dan juga Kalau saya Cocoknya itu Biasanya kemana-mana Ya untuk Di pesawat Di perjalanan Bawanya itu Yang bisa Disedot-sedot hidung Namanya Plosa Apa-apa itu Bisa juga pada saat Pusing dioles-oles Nah itu untuk Obat-obatan Selanjutnya Yang 23 Silahkan Membawa Vitamin Nah Untuk Vitamin Bisa Enerpon C Namun Disini Saya Memberikan Tips ya Untuk Daya tahan Tubuh Ini bukan Iklan ya Karena saya Kemarin itu Cukup Ya Cukup Cocok lah Itu namanya Imbos Tapi yang Yang bukan Imbosnya itu Pilnya itu Yang Yang besar Harganya Satu lembarnya Itu isi 10 Itu insyaallah 75.000 Sampai 80.000 Nah itu Untuk daya tahan tubuh Betul-betul Kalau sudah Sarapan Kemudian minum Obat itu Ya vitamin itu Insyaallah Yang tadinya Saya gak kuat Minum yang dingin Alhamdulillah Sehat-sehat saja Ini hanya sebagai Tips saja Selanjutnya Nomor 24 Jangan lupa Membawa Makanan ringan Bisa teri Kacang Atau kacang Yang dicampur Dengan ikan teri Kemudian Bisa Kentang Yang dikeringkan Orang bilang Katanya Kentang Mustafa Kemudian Silahkan Membawa abon Nah ini tujuannya Pada saat Di tanah suci Umpama kangen Dengan masakan Indonesia Atau barangkali Sangat dibutuhkan Bawa ini Gitu maksudnya Ya Karena tempoh hari Ada yang membawa Teri Ternyata Masa Allah Laris Selanjutnya Yang 25 Ya silahkan Membawa Cemilan Bisa Energen Yang hobi kopi Silahkan bawa kopi Pop mie Itu Juga nanti Berguna Ya Semacam energen Segala itu Itu bisa dibawa Pada saat Hajian Jadi pada saat Hajian itu Nanti saya akan Berikan tipsnya Itu memang Membutuhkan Makanan-makanan ringan Selanjutnya Yang 26 Silahkan Menyiapkan Uang Sebagai bekal Betul memang Ya Jadi yang Akan melaksanakan Haji ini Akan mendapatkan Uang living cost Tapi insya Allah Tahun ini ya Insya Allah Itu Sekitar 750 rial Sampai 1000 rial Kalau dirupiahkan Mungkin insya Allah Sekitar 3 sampai 4 juta Hanya saja Karena kita ini kan Rombongan itu Hajinya Haji tamatu Ya Butuh untuk Bayar dam Ya Umpama Butuh juga Kalau ingin kurban Berarti kan Harus mengeluarkan Uang untuk kurban Nah untuk itu Dipersiapkan Supaya membawa Uang bekal Secukupnya Hanya saja Saya menyarankan Apabila Membawa Uang bekal Diusahakan 70% itu Uang Sudah jadi Real Supaya tidak Keder lagi Tinggal menggunakan Sisanya Jadikan buat cadangan Uang rupiah Umpama seperti itu ya Jadi jangan sampai Datang-datang malah Nyari-nyari tempat penukaran Dan lain sebagainya Berarti kan Enak tinggal ibadah saja Selanjutnya Nomor 27 Diusahakan Menyiapkan Beli paket roaming Apabila Bapak ibu ini Umpamanya Bawa handphone Kan untuk komunikasi Di sana Maupun di sini Nah ada yang namanya Kalau Telkomsel itu Ada paket data roaming Haji Insya Allah Tempoh hari sekitar 800 ribu Apa ya Yang sebulan Ada juga yang 40 hari Ada Mungkin lebih mahal lagi Harganya Dan itu bisa Diaktifkannya Pada saat Menjelang keberangkatan Umpama di Pada saat Di pondokan Kan gak langsung Dari rumah Gak langsung Ke pesawat Biasanya Biasanya Berkumpul dulu Di Pondok Maksudnya Di asrama haji Silahkan bisa Diaktifkannya Di situ Selanjutnya Pada saat Akan berangkat Juga Silahkan membawa Rinso Rinso Atau apalah Sejenisnya Satu renceng Untuk mencuci Yang 29 Silahkan membawa Plastik kiluan Terkadang kan Kalau kita beli S itu kan ST Apa itu kan Ada yang namanya Plastik kiluan Nah ini kegunaannya Pada saat Seseorang itu Punya rizki Ingin sodako Atau keperluan-keperluan lainnya Insyaallah itu Sangat berguna Yang 30 Silahkan membawa Plastik kresek Yang ukurannya Besar Jadi nanti Plastik kresek Yang ukuran besar ini Untuk memisahkan Pakaian-pakaian kotor Pada saat Pulang Umpama ingin ke Tanah air Itu kan Terkadang Gak sempat nyuci lagi Supaya dipisahkan Jadi disatukan Dengan yang sudah suci Yang sudah bersih Cukup membawa Sekitar dua Cukup dua Kemudian yang 31 Membawa Plastik kresek Yang ukuran sedang Nah ini gunanya Yang pertama Pada saat Di Muzdalifah Itu Untuk Mencari batu Tempat batu-batu Kecil Tapi kabarnya Insyaallah Jamaah Indonesia Katanya Akan diberikan Batu yang sudah Disediakan Tapi kan tadi Umpama masih Berguna Plastiknya Untuk yang lainnya Bisa Misalnya Di perjalanan Pada saat Di pesawat Tipis Khawatir muntah Ya disahkan bawa Jangan lupa Nomor 32 Silahkan Membawa Selimut Kenapa Saya sarankan Membawa selimut Nah selimut ini Bisa digunakan Pada saat Pertama di hotel Yang kedua Pada saat Hajian Ini supaya Dibawa Ya Khususnya Bagi ibu-ibu itu Sangat berguna Ya Kalau ibu-ibu kan Bebas Pakaian bebas Apa bebas Nah Dan di samping itu juga Ya Selimut ini Bisa dipakai Untuk ambal Untuk alas Memang betul Nanti di Aropa Di Mina Ada Semacam Karpet Ada Tapi ya Karpetnya Seperti itulah Ya Jadi harusnya kita Gelar lagi Umpama pakai Selimut Bisa untuk Tidur kita Dan lain sebagainya Bahkan ada yang Bawa spray Jadi spray yang ukuran 160 x 200 cm Tujuannya itu Untuk digelar Jadi bisa untuk Sholat Dan lain sebagainya Yang tiga-tiga Jangan lupa Membawa jaket tebal Jaket tebal Ini berguna Pada saat di pesawat Karena pesawat Selama 10 jam Kita nih ya Dalam pesawat itu Sangat dingin Kemudian Yang 34 Bila dibutuhkan Silahkan membawa masker Secukupnya Kemudian yang 35 Bawa solasi yang besar Atau lakban Di sana Di tanah suci juga Banyak yang jual Hanya saja Untuk Lebih mudahnya Disiapkan saja Dari sini Kemudian yang 36 Silahkan membawa Tambang jemuran Insya Allah Cukup dua Jangan lupa juga Ini yang nomor 37 Bawa jepitan jemurannya Tapi ukurannya Jangan yang kecil Yang besar Dan untuk menjemur Biasanya adanya Di lantai paling tinggi Yang di atap Itu anginnya cukup besar Biasanya Kemarin itu Saya bawanya yang kecil-kecil Ternyata sering patah Karena apa? Kan kepanasan Lama-lama itu Ya Panasnya itu Luar biasa panas Jadi gak lama Plastiknya itu Pada patah Dan jangan lupa Bawa hanger Maksudnya Bawa gantungan Bajunya Dan diusahakan Untuk Daleman Ya Diusahakan Kasih Tanda Kasih tanda apa Ya Karena kemarin Saya dua kali hilang Calan dalam saya itu Ada yang ngambil Ya Diusahakan seperti itu Yang 38 Bila diperlukan Silahkan membawa Apa namanya itu Buat membersihkan gigi Tusuk gigi Yang 39 Diusahakan Dipersiapkan Gembok kecil Jadi kopernya Ya Koper untuk haji ini Diusahakan pakai gembok Gembok yang kecil saja Dan biasanya itu Anak kuncinya itu kan Dobel-dobel Nah jangan sampai hilang Yang 40 Diusahakan Koper Untuk bagasi itu Dikasih tanda Bisa pakai pita Ya Alangkah baiknya Dikasih nama Dan juga Poto Ya Tujuannya apa Nanti pada saat di bandara Pengambilan Itu mudah untuk dikenali Begitu juga pada saat Umpama Dijedah Kemudian di Mekahnya Di Madinahnya Kalau yang ke Madinah itu Mudah untuk mengenalinya Selanjutnya Jangan lupa Yang nomor 41 Silahkan membawa Krim Merk Paselin Dan juga Krim untuk Pelembab bibir Nah ini Kegunaan Paselin Saya sudah Berulang-ulang Melihat Para jamaah itu Kakinya Kaki ujung telapak Yang belakang itu Pecah-pecah Dan kalau sudah Pecah-pecah itu Di bawah jalan itu sakit Kalau kita Pada saat Umpama Pada saat Istirahat Mau tidur Kemudian dioles-oles Insya Allah aman Karena apa Karena lama-lama tuh Kalau disana kan Udaranya kering Itu akan menyebabkan Retak-retak kulit Ya diusahakan Sering-sering Pakai Paselin Untuk Apa tadi Untuk kaki Untuk tangan Utamanya tadi Ujung Telapak Kaki yang Paling belakang Begitu juga Dengan pelembab bibir Karena biasanya tuh Retak-retak Dihawatirkan Nantinya malah susah makan Karena sariawan Dan lain sebagainya Itu penting sekali ya Silahkan disiapkan Selanjutnya Yang 42 Silahkan membawa Sepidol Umpama sangat dibutuhkan Untuk nama Untuk apa Yang 43 Ini sebagai opsi saja Silahkan membawa Staker listrik Ya Kan kita Kalau ingin Umpama Bawa casan HP Itu kan kakinya 2 Nah disana itu Belum tentu Yang nempel di tembok itu Bolongannya ada 2 Terkadang ada 3 Tidak semua Ya tidak semua Hotel disana yang Bolongannya itu ada 3 Ada juga yang 2 Nah kemarin Kebetulan Saya di Mekah Itu Pakainya yang kaki 3 Kebetulan saya bawa Jadi pas Bisa untuk ngecas Bisa untuk Macem-macem Yang 44 Jangan lupa membawa Casan HP Kemudian bawa Apa namanya Powerbank Powerbank Memang Kapasitasnya yang Dibolehkan itu Maksimal 20.000 M AH Tapi kemarin itu Saya bawa Terlalu berat Jadi Lebih baik Kalau saya menyarankan Kalau mau bawa Powerbank itu Yang ukuran sedang saja Yang kecil lah Yang 10.000 Apa yang 15.000 M AH Kalau yang 20.000 Itu bawa-bawanya berat Kemudian Yang 45 Silahkan Membawa Kantong urin Ini kantong urin ini Bisa digunakan Untuk laki-laki Maupun perempuan Dan bisa dibeli Umpama di toko obat-obatan Atau di apotik Kegunaannya Pada saat Nanti di Musdalifah Pada saat hajian Itu kan manusia Jutaan Sedangkan Toiletnya terbatas Kalau sudah Tidak tahan Darurat Itu bisa digunakan Dan di dalam Kantong Urin itu Terdapat gel Jadi kalau kena air Kena air seni Itu langsung Menyerap ke situ Dan Setelah itu Tinggal Umpama dimasukkan Ke plastik warna hitam Sudah selesai Bisa digunakan Laki dan perempuan Silahkan Kalau untuk laki-laki Mungkin cukuplah Bawa sekitar 5 biji Umpamanya Untuk cadangan Kemudian Yang 46 Bawa tisu yang kering Tisu kering Tujuannya Supaya nanti Pada saat Umpama pipis Untuk mensucikannya Bisa pakai Tisu kering 47 Silahkan Membawa Tisu basah Namun Tisu basah ini Pada saat Hajian Saya menyarankan Jangan dibawa Khawatir Nanti pada saat Berikhrom Kan itu wangi Jadi Lebih baik Simpan saja Di hotel Bisa pada saat Umpama Keseharian Dibutuhkan saja Kemudian Yang 48 Silahkan Membawa Kaos kaki Dihawatirkan Tidak Tidak Kuat dingin Di hotelnya Kan umumnya Pada pakai AC Bisa pakai Kaos kaki Atau pada saat Hajian Umpama pada saat Hajian itu kan Udaranya cukup Dingin Umpamanya pada saat Tanggal Tapi sudah Sudah Hajiannya sudah Selesai Biasanya kan tanggal 11, 12, 13 Nah itu bisa Digunakan Kalau untuk laki-laki Boleh pakai Kaos kaki Nah saya rasa Itu saja Bapak Ibu Beberapa Keperluan Barang-barang Yang perlu disiapkan Termasuk pakaian Nah ini semua Merupakan Perlengkapan Haji Untuk laki-laki Atau untuk Bapak-bapak Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Umpamanya Kebetulan Dengan adanya Video ini Masih ada yang kurang Bisa ditambahkan Dan apabila Ada pertanyaan Silahkan Tanyakan saja Di kolom komentar Alhamdulillah Jazakumullahu khairan Abah pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!